Budi, seorang ABK yang diciduk polisi di kawasan Kuala Tungkal setelah pengembangan tidak hanya mengaku telah terlibat 12 DKP pencurian bobol rumah. Duit hasil curiannya tersebut digunakan untuk pesta narkoba. Nikola Budi setiawan yang harus menanggung perbuatannya atas kasus pencurian bobol rumah. Dari pengakuan Budi, duit hasil curiannya tersebut digunakan untuk pesta narkoba jenis sabu-sabu bersama para rekannya. Diketahui sabu tersebut ia beli di Pulau Pandan, Kota Jambi. Pembalsek Jelotong, Ibtu Aidil Munsab mengatakan, Budi merupakan pemain tunggal dalam melancarkan aksinyo. Ia merupakan spesialis pembobol rumah terlebih lagi di wilayah hukum Pembalsek Jelotong. Berkait dengan kasus pencurian dengan pemeratan, yang mana di wilayah hukum Pembalsek Jelotong sering terjadi curat, sehingga tim opsional melakukan lidik terhadap pelaku. Setelah digali, didapatlah informasi bahwasannya tersangka ada melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan di lorong dekat rumah makan ekri. Timah Sanjaya, Jack TV Ngabar.